Pemirsa Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur memberi sorotan khusus terhadap wacana pemekaran daerah pemilihan pada pemilu legislatif 2024 selasa siang. Pemekaran dapil di Kabupaten Jombor dikhawatirkan hanya akan menguntungkan parpol besar yang telah memiliki basis konstituen di daerah. Wacana pemekaran daerah pemilihan atau dapil oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilu legislatif 2024 mendatang kembali menuai sorotan. Kali ini dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera PKS Provinsi Jawa Timur yang menilai pemekaran dapil menjadi tujuh dapil di Kabupaten Jombor perlu dikaji ulang. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Jawa Timur Mas Huri Haryanto di kantor DPRD Jombor pada selasa siang. Anggota DPRD Jombor itu mengaku PKS sendiri memiliki sikap setuju dan tidak setuju terhadap wacana pemekaran dapil. Wacana tersebut akan lebih pas apabila diterapkan di daerah yang memiliki dapil yang luas seperti Surabaya. Sedangkan untuk Kabupaten Jombor yang memiliki dapil yang cenderung lebih sedikit, wacana pemekaran dapil dinilai hanya akan menguntungkan parpol besar dan mempersulit pertumbuhan parpol-parpol yang masih relatif baru. Pasalnya kuota kursi di legislatif di satu dapil menjadi lebih sedikit yang di atas kertas, dapat diperoleh dengan mudah oleh parpol raksasa. Yang dianggap kelemahan atau merugikan bagi partai yang sedang bumbu, partai menengah, partai kecil, kalau di daerah ya, itu pasti akan berat untuk melembangkan partai, memenangkan pembunuhan. Kalau bagi partai besar pemekaran dapil atau mempersempit area dapil itu dengan jumlah kuota kursi per dapilnya semakin sedikit, ya mereka makin diuntungkan partai-partai besar itu. Lebih lanjut, PKS Jatim menilai pemekaran dapil akan lebih realistis dan ideal apabila diterapkan pada pilek selanjutnya, mengingat jidah waktu untuk sosialisasi jelang pemilu legislatif 2024 terlalu mepet. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.